Siapa yang tidak ingin timnya masuk ke piala dunia? Pasti demikian pula dengan Sintayong. Bahkan rasanya keinginan itu pun bukan monopoli seorang Sintayong semata. Karena pasti seluruh pemain, pelatih, pengurus, dan pecinta sepak bola di tanah air juga punya hal yang sama. Dan Sintayong sendiri memang terkenal jenius sejak masih jadi pemain. Ia melihat kelemahan-kelemahan mendasar di timnya dan merasa perlu menambalnya dengan pemain naturalisasi. Naturalisasi Sekuat Dari negeri Belanda dan Eropa lah yang kemudian menjadi bidikan Sintayong. Karena mereka pasti juga ingin bermain di piala dunia. Namun ketatnya persaingan untuk memasuki timnas Belanda serta tim Eropa lainnya. Mungkin menjadi alasan kuat mereka untuk akhirnya siap memilih bergabung dengan Indonesia. Diketahui di Indonesia memiliki banyak pemain keturunan berlabel bintang. Yang saat ini bermain di kompetisi elit Eropa. Bahkan beberapa dari mereka bersiap untuk mengenakan jersey merah putih di setiap laga internasional PSSI. Meski para pemain naturalisasi tidak akan bermain di piala dunia Qatar. Namun mereka bisa bergabung ke timnas Indonesia. Dan ikut berjuang untuk meloloskan Indonesia ke piala dunia tahun 2026. Berikut beberapa pemain keturunan yang bisa bergabung ke timnas Indonesia. Demi ambisi bermain di piala dunia tahun 2026. Mesh Hilgers Mesh Hilgers merupakan salah satu pemain yang sangat diinginkan Sintayong. Bergabung ke timnas Indonesia. Tapi karena suatu alasan pemain 21 itu pun belum bersedia dinaturalisasi. Namun meski begitu, Mesh Hilgers perlu menutup peluang untuk membela timnas Indonesia. Dan masih memiliki hasrat untuk bergabung ke timnas Indonesia. Hilgers bermain di kasta tertinggi Liga Belanda bersama FC Twinty. Sejauh ini, ia menjadi andalan FC Twinty di posisi back tengah. Kevin Dix Bakar Belsi Pemain keturunan abuat ini juga masuk dalam target pemain yang diinginkan Sintayong. Karena dirinya masih berambisi menembus timnas Belanda. Dix akhirnya belum memberikan keputusan pada timnas Indonesia. Sampai saat ini, Kevin Dix tidak juga mendapatkan panggilan dari timnas Belanda. Sehingga ia mulai mempertimbangkan untuk membela timnas Indonesia. Kevin Dix saat ini bermain untuk FC Copenhagen. Dan selalu dipercaya bermain di laga Eropa serta piala champion. Tom Jan Marinos Haye Tom Haye merupakan salah satu gelandang hebat di Liga Belanda. Pemain berusia 27 tahun itu saat ini bermain bersama SC Heronfin di kasta tertinggi Liga Belanda. Tom Haye dijuluki sebagai The Professor karena memiliki kemampuan hebat dalam mengatur ritme pertandingan. Tijani Reginders Performa Tijani Reginders di AZ Alkamar kini sedang mengalami peningkatan dan ia selalu dipercaya tampil mengisi lini tengah sepanjang musim ini. Pemain berusia 24 tahun itu sudah mencetak 2 gol dan 3 asis dari 13 pertandingannya di Liga Belanda. Ragnar Orat Mangun Pada awal tahun lalu Ragnar Orat Mangun sempat dibintas Sintayong untuk dinaturalisasi. Pelatih asal Korea Selatan tersebut ingin menjadikannya sebagai striker utama Timnas Indonesia. Kehadiran beberapa pemain keturunan ke Indonesia dinilai akan jadi daya tarik bagi Ragnar untuk membela Timnas Indonesia. Penambahan untuk perkuat Timnas Indonesia dari pemain naturalisasi Timnas Indonesia serta pemain yang sudah ada saat ini rasanya Sintayong bersama Tim akan mampu bersaing merebut tiket lolos ke Piala Dunia 2026.